Oke guys, balik lagi dalam vlog saya RSDN Dan sekarang saya lagi ada di rumah Pengen banget ngasih liat ke kalian Program lanjutan pohon bonsai kimang Yang lumayan besar banget Dan ini adalah koleksi saya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Dukung terus channel ini agar berkembang Dan memberikan banyak manfaat untuk para pencinta bonsai Thank you Terima kasih telah menonton Nah, jadi ini nih Ini adalah bonsai kimangnya Dan dulu kan waktu pertama beli Ini dipotong Terus masih banyak lah ya Yang kurang banget Tapi sekarang udah mulai Berproses Jadi tangan-tangannya disini Ini lumayan Tapi kurang maksimal besarnya Juga kalau kita bisa lihat Sini mah kotanya tuh udah Bentuk tuh Dulu ini di ground Tapi sekarang udah naik ke pot Tinggal program lanjutan aja sih Kalau untuk bonsai sendiri Dan bonsai kimang ini Dulu ngedapetinnya itu Pas awal-awal pandemi Dan ukurannya lumayan besar banget sih Yang bisa lihat Dan kerennya lagi nih Tuh Ini bukan gabungan Nyori nih Para kerkuanya dapet banget ya kan Nah Seperti ini nih Ini dilakukan Masih dilakukan Pewaringan Nanti sekitar Kurang lebih Sebulan lagi Kita bakal Lepas kawatnya Dan Apa sih Dan dari segi sini juga Udah bagus banget Cucuy Bagus banget Ini udah maksimal nih Jadi makanya ini dipotong nih Ya kan Dipotong Ini juga Tuh Dan ini untuk Medianya sendiri tuh Memakai Kasir malang Terus Itu di dalamnya juga Ada media tanam Juga Kita memakai Dekastar Atau smokot ya Kalian bisa lihat tuh Karakter batangnya Yang bagus banget Ini pernah ditawar 25 juta nih Tapi belum dilepas Kori nih Keren banget Cuy Ini kalau dilihat Dari samping Tuh Ini sengaja Kita loss-lossin dulu Kalau udah Maksimal Baru kita potong Dan ini tampak Kelakang Tuh Ya kan Untuk timong sebesar ini Yang kor itu udah jarang Kalau sekarang Paling rata-rata gabungan Gabungan aja sih Untuk sebelah kiri ini nih Ini udah lumayan nih Udah saya potong ininya Ini masih kita wearing cuman Jadi biar dia Lumayan besar dulu Nanti kita potong lagi Seperti yang itu juga tuh Ini lumayan nih Makanya dipotong Ini belum nih Belum nanti Bakal dipotong juga Dan untuk memaksimalkannya Saya sih bikin Apa Ranting yang banyak Untuk di Apa Di atas tuh bikin Percabangan yang banyak Karena dia nanti bakal rapet ya kan Eh cimeng kalau rapet tuh bagus Cuy Besar banget Cuy Buah banget nih Dan untuk Apa Untuk Pengawatannya ini Kita Makai kawat yang bermacam Ukuran ya Ada Ini kayak ini kan Tiga ada empat Tiga empat Ada Kadang ada satu juga Ada dua Ada satu Lumayan besar banget nih Mungkin temen-temen juga Ini sih sebenernya kalau misalnya Cocok harganya ya saya jual Saya jual Kita lihat nih kakinya muter nih Nanti saya programnya untuk yang ini Kita bikin kayak apa Jaringan ke bawah gitu Buat memprogram Akar yang belakang ini Jadi nanti keren banget Ini kan Udah kecil Tapi ini Dari kaki depannya tuh Bagus banget Cuy Ceren banget Ceren banget Nih ini Nanti tinggal dipotong nih Ini udah lumayan Satu tahun lebih Cepet banget nih Tuh Cepet rimbun lagi Sebenernya sih Tergantung kita dari Cara perawatan Dan pembukannya Karena Kita selain Perlu itu juga Kita harus tau juga Karakter si pohon tuh Seperti apa Dia maunya Seperti apa gitu Mungkin kan Kalau pohon kemung ini Nakal ya Dia butuh Panas Yang cukup Air juga Dan Ya itu sih Kurang lebih Kita lihat Dari belakang Oh Bentar Bentar Ada si anjing Serem banget sih Kalau dendam Oh Lihat tuh Pesan tuanya Dapet banget ya kan Ini kan Seperti ini Baru Kita Waring Jadi Kita rata-ratain Ya kan Dan Kimeng itu kan Sebenernya Lebih mudah terkena Hama Hama kutu putih Jadi kita Perawatannya juga Harus disemprot Dengan Anti-hama gitu Anti-hama Udah tuh Valukanya juga Lumayan Lumayan Tutup rapi ya kan Lihat kan Nih Kalau diterjauh Wiss Besar banget cuy Keren 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 Ini kita lagi bikin juga Untuk tangan sebelah sini Makanya ini gak dipotong Jadi gak mau digabung-gabung Atau di Okulasi-okulasi Kita pengennya Ori banget Ya kan Murni gitu Karena si Batangnya pun Ori gitu Tuh Gak ada gabungan Ini Kalian bisa lihat Wiss Karakter pohonnya juga Keren banget cuy Keren banget Di pohon Makotanya tuh Sudah menjadi Sini Oke mungkin cukup Segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa juga Untuk like, komen, dan subscribe Dukung terus Dan nilai agar berkembang Dan memberikan banyak Mantap Para petita bonsai Anda bonsai Anda sendiri Dan sendiri Halu hidup Thank you Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe